Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone yang paling laku di tahun 2024 ini, tapi dikhususkan dari brand Xiaomi. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Xiaomi paling laku di tahun 2024. Xiaomi Redmi A3 memiliki layar berbentang 6,7 inci yang mendukung refresh rate 90Hz, desain modul kamera belakang yang menyerupai Xiaomi 13 Ultra, dan chipset Mediatek Helio G36. Di bagian tengah atas layar, terdapat modul menyerupai tetesan air atau water droop yang memuat kamera selfie 5MP. Beralih ke punggung ponsel, terdapat modul kamera berbentuk lingkaran besar ala Xiaomi 13 Ultra. Desain ini berbeda dari pendahulunya Redmi A2 yang dibekali modul kamera persegi kecil. Modul besar ini menampung kamera utama 8MP yang dipadukan dengan lensa sekunder. Xiaomi Redmi A3 disokong oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat tanpa charging 10W. Baterai ini diklaim bisa tahan seharian. Poco C65 dibekali layar IPS LCD 6,74 inci. Resolusi layarnya adalah 1600x720px HD+, dengan refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 600 nits. Pada aspek kamera, Poco C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dan kamera makro 2MP f2.4. Konfigurasi ini terbilang meningkat dibanding pendahulunya yang membawa kamera utama 50MP dan kamera kedalaman 0,08MP. Selain itu, resolusi kamera depannya juga meningkat menjadi 8MP. Pada aspek hardware, Poco C65 ditenagai oleh sistem on-chip yang sama seperti Poco C55, yaitu Mediatek G85. Ada 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6x128GB dan 8x256GB. Poco C65 juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh dan dukungan pass charging 18W. Redmi Note 13 4G dibekali layar AMOLED 6,67 inci dengan repress rate hingga 120Hz dan bezel ultra-tine. Spesifikasi display layar ponsel dilengkapi dengan resolusi 2400x1080 Corning Gorilla Glass 3 Sunlight Display. Dari segi kamera depan, Redmi Note 13 4G dibekali dengan resolusi 16MP f2.4. Redmi Note 13 4G menonjolkan 3 kamera belakang dengan detail kamera utama 108MP f1.7, kamera ultra-wide 8MP f2.2, dan kamera makro 2MP. Dari sektor hardware, Redmi Note 13 4G diotaki oleh prosesor Snapdragon 685. Hadir dengan teknologi proses manufaktur 6nm, dilengkapi CPU Octa-Core berkecepatan hingga 2,8GHz serta GPU Adreno 610. Ponsel Redmi Note 13 4G dibekali dengan baterai 5000mAh yang mendukung fast charging 33W. Poco M6 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400x1800 pixel, refresh rate 120Hz. Layar ini juga dilengkapi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5, dan pemindai sidik jari in display berjenis optical. Di tengah atas layar, terdapat lubang punch hole yang memuat kamera depan 16MP f2.45. Berpindah ke punggung, terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP. Kamera Ultra-Wide 8MP f2.2 bidang pandang 118 derajat, dan kamera makro 2MP f2.4. Untuk jeroan, Poco M6 Pro ditenagai oleh sistem on-chip Helio G99 Ultra dari Mediatek. Poco M6 Pro disokong oleh baterai jumbo berkapasitas 5000mAh dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 67W. Poco X6 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 2712 x 1220 pixel. Layar ini dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus, sehingga panel tidak mudah retak atau tergores saat terjatuh. Bagian tengah atas layar dilengkapi sebuah modul lubang punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 16MP f2.45. Pada bagian punggung, smartphone terdapat modul persegi yang membuat 3 kamera belakang, yakni kamera utama 64MP f1.79, kamera Ultra-Wide 8MP f2.2 bidang pandang 118 derajat, dan kamera makro 2MP f2.4. Di sektor jeroan, Gawai terbaru Poco mengandalkan sistem on-chip SoC Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4nm. Untuk urusan daya, Poco X6 ditopang oleh baterai jumbo 5100mAh dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 67W. Poco X6 Pro ditenagai oleh chipset yang lebih mumpuni ketimbang saudaranya, yakni Dimensity 8300 Ultra dari Mediatek. Soal fotografinya, Poco X6 Pro dibekali 3 kamera belakang dan 1 lampu kilat LED. Konfigurasi kameranya meliputi kamera utama 64MP f1.8 OIS, kamera Ultra-Wide 8MP f2.2, dan kamera makro 2MP f2.4. Untuk kamera depannya, Poco X6 Pro memiliki kamera beresolusi 16MP dan ditempatkan dalam punch hole di tengah atas layar. Menyoal layarnya, HP seri X terbaru Poco ini datang dengan panel AMOLED berbentang 6,67 inci. Resolusi layarnya adalah 2712 x 1220 piksel dengan perbandingan rasio 20 banding 9. Refresh rate mencapai 120Hz. Layar juga sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 5. Poco X6 Pro disokong baterai berdaya 5100 mAh dan mendukung pengisian daya cepat atau fast charging berdaya 67W. Nah, itulah dia 6 handphone Xiaomi paling laku di tahun 2024 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat kalian yang tertarik, langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana, saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan bye!